Halo selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel sinyal teknik Di video kali ini saya akan memberi bagian tutorial tentang gimana cara matikan update Windows 10 Nah saya yakin ya teman-teman pasti ngalamin sama kayak sama yaitu pada saat start kita nunggu lama sama sama update semacam kayak gini aja Ini memang kayak gini kalau pada saat kita matikan juga pada uang bahkan tiba-tiba habis restart jadi malah bisa kayak gini guys Nah ini biasanya disebabkan karena minus juta update update kalau nggak sukses jadinya lainnya bahkan ganteng disini kita minta di rekaver karena update itu nggak komplit kalau nggak sukses nah disini saya akan kasih tahu gimana caranya mematikan update Windows 10 Nah ada beberapa cara ya guys ini saya mau kasih tahu cara lewat setting Nah nanti cara yang lain mungkin ada pakai software yang pertama saya kasih tahu tentang gimana cara setting update biar lagi biar biar gak update lagi ini guys semacam ini Windows saya nih sedang update nih guys sebentar nih update nah ini gini nah contohnya ini gini update cek update nah ini guys ini kalau misalkan update kita nggak sukses bisa ganti bisa ganti Windows Windows kita maaf bisa minta di install lagi nah ini cara pertama saya ketik aja disini update ya update nah ini update nah disini kita setting update-nya kita mati-matinya nah disini kita open aja guys nah ini kita open nah terus habis kita open kita klik ini guys delivery of submission nah disini kita matiin juga nah habis itu kita close nah selanjutnya kita ketik aja disini service-service nah disini ada beberapa fitur ya habis kita cari yang namanya Windows update kita cari Windows update ini ya Windows update nah disini kita matiin ini guys start update-nya kita disable nah disini kita stop aja guys update-nya nah setelah itu kita apply dan ok kita exit saja nah ini belum selesai guys untuk cara kedua selanjutnya kita ketik aja disini kita pilih kita pilih yes nah keluar ini kita pilih yang lokal macam ini kita pilih nah disini kita pilih yang current control setting ini ya current control setting nah keluar ini kita pilih service nah keluar ini kita pilih nah keluar ini kita disini pilih whatsapp 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 nah ini ya klik ini nah disini nah disini kayak semacam ini nah kita pilih yang ini guys dividend of service kita klik aja dua kali nah disini kita tambahin aja guys tambahin 1 2 3 boleh x2 boleh x2 boleh yang gak udah kita oke nah selanjutnya di ini guys ini image part kita juga klik dua kali nah disini kita ditetapin lagi guys yang di ini ya depan T ya guys 1 2 atau x2 boleh kita pilih oke nah yang lebih ini kita kita close aja close nah ini guys cara mengartikannya gitu ya guys untuk cara pertama kita pakai software cuma seperti ini nah untuk cara yang kedua saya sudah download softwarenya ya teman-teman bisa lihat di deskripsi disitu ada downloadan ya guys link download ini namanya win up blocker nah saya sudah download sebelum ya ini ini win up blocker nah ini bentuknya sheet ya guys ini saya sudah ekstrak juga ini kita buka aja dua kali nah disini ini ya guys ini web kita buka dua kali ini kita keluar ini kita pilih nah disini keluar ini guys nah karena saya tadi sudah di buka ini sudah disabilin ini disabil kalau teman-teman baru buka biasanya di MLB nah kalau mau matikan kita disabilin ini ini pencet aja nah misalnya kita apply file ini silah ini statusnya kalau update nya dimatiin semua kalau ini ini tanda seru ini biasanya kamu ini ini lagi running 6 kalau biasanya kalau nggak running centang itu nah kita bisa kita apply oke kita close cari nah gimana cari bukti bahwa ini sudah mati update nya kita lihat update update pulis aja update nah ini kita bukanya ini cambuk kalau teman-teman udah keluar ini berarti update ya udah nanti udah berhasil Oke ya kita bosok Oke itu aja tutorial kali ini teman-teman bisa digunain ya cara yang tadi salah satunya saja mana yang lebih gampang ganti mengerti Oke ini apabila ada pertanyaan atau ada kendala bisa tulis di kolom dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng lonceng demi kemajuan channel kita ini ya guys Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat dan terima kasih